Mestika Burung Hang Kemala Jilid 18 Akan tetapi ketika ia memandang wajah pemuda itu, kemarahannya lenyap bahkan ia menahan perasaan gelih hatinya Pemuda itu sama sekali tidak memiliki tampang orang jahat, juga sinar matanya tidak menunjukkan bahwa dia sinting atau setengah gila, bahkan kelihatan cerdik sekali Hal ini menimbulkan kecurigaannya ia mengambil pedang pemuda itu dari tangan suhengnya dan mencabutnya Semua orang berseru kagum melihat sinar terang menyilaukan matuk ketika pedang itu tercabut dari sarungnya yang nampak butut Hem, pedang bagus kata Bung Ki Bagaimana pedang sebaik ini dapat berada di tangan orang tak percuma ini Kim Hang merasa curiga dan mengelebatkan pedangnya Gerakannya cepat bukan main sehingga nampak sinar menyambar Kuilan terkejut dan hampir saja digerakkan tongkat di tangannya untuk melindungi pemuda itu Akan tetapi ia menahan diri dan nampak pemuda itu berteriak ketakutan dan melindungi kepala dengan kedua tangannya Sinar pedang itu membabat ujung bajunya sehingga terputus Aduh, celaka aduh, buntung teriak Hui San yang berjingkrak seperti orang kesakitan Gayanya demikian menyakinkan sehingga Kim Hang sendiri merasa terkejut Mengira bahwa sabutan pedangnya yang dilakukan untuk menguji kepandaian pemuda itu benar-benar telah melukainya Apanya yang buntung bentak bonguki? Ini, bajuku, kata Hui San dan kembali para prajurit tertawa Beberapa orang di antara mereka mengatakan bahwa pemuda itu tentu miring otaknya Siapa bilang otakku miring Hui San yang mendengar ucapan itu menoleh, sikapnya marah Jangan sembelarangan bicara, ya? Pedangku ini pemberian kakeku dan para pendekar besar di dunia ini adalah sahabat baiknya Apa kalian tidak tahu siapa itu pangeran Li Si Bin yang sakti sikap Hui San demikian Congkak seolah-olah pangeran yang kemudian menjadi kaisar Teng Yaitu kaisar Teng pacung pendiri kerajaan Teng itu adalah kakeknya Dan apa kalian tidak tahu siapa itu guru besar Tatmo Cong Su Semua orang terkejut mendengar pemuda itu menyebut-nyebut nama pangeran sakti itu Dan pendekta Si Au Lim Pai yang juga amat terkenal sebagai pendiri pertama dari ilmu silat Si Au Lim Pai yang amat terkenal Seolah pangeran sakti itu kakaknya dan pendekta sakti itu gurunya saja Kim Hong juga terkejut Apakah pemuda ini masih mempunyai darah bangsawan dari para kaisar Teng keturunan Margali? Dan apakah pemuda ini seorang tokoh Si Au Lim Pai yang begitu berani menyebut-nyebut nama Tatmo Cong Su Hem, memangnya siapa itu pangeran Li Si Bin dan pendekta Tatmo Cong Su Apamu mereka itu tanya Kim Hong ingin tahu sekali Aih, nona, engkau tidak tahu Pangeran Li Si Bin adalah pendiri kerajaan Teng yang kemudian menjadi kaisar kedua berjuluk Teng Tai Sang Sedangkan Tatmo Cong Su adalah pendiri aliran Si Au Lim Pai Tentu saja mereka bukan apa-apaku Aku hanya bertanya siapa mereka semua perajurit tertawa Lagak pemuda itu demikian congkak Dan ucapannya seperti yang sungguh-sungguh ternyata hanya berkelakar saja Sinting Bong Ki memaki Tangkap dia Su Heng Untuk apa menawan orang Sinting ini? Menjadi beban saja bahkan tidak akan selalu menimbulkan keributan di jalan Biarkan dia pergi, kata Kim Hong Bong Ki membenarkan pendapat sungguhnya Memang orang Sinting ini tidak ada gunanya ditahan Tidak seperti nona cantik itu Nah, pergilah bentaknya Hui San memandang kepada pedang di tangan Kim Hong Apakah nona hendak merampas pedang pemberian kakekku? Aku akan kabarkan di seluruh penjuru dunia kangung Bahwa ada seorang nona muda yang cantik jelita Yang ada lesung pipi-pipi-pipi kirinya Dengan semena mena Telah merampas pedang pemberian kakekku Pedang keluarga yang turun-temurun Seorang nona yang cantik jelita dan gagah perkasa Ternyata telah bertindak curang Tidak sesuai dengan watak para pendekar Yang menjunjung tinggi kegagahan Pemberla kebenaran dan keadilan Di pedangmu Siapa sih yang ingin merampok pedangmu? Menyebalkan kata Kim Hong Dan ia melemparkan pedang yang sudah berada Dalam sarungnya itu kepada pemiliknya Tok oleh karena pemuda itu Tidak mampu mengelak atau menyambut pedangnya Maka gagang pedang itu menimpa dahinya Mengeluarkan bunyi dan didahi Yang terketuk gagang pedang itu Mendadak saja muncul sebutir telur ayam Kembali para prajurit tertawa dan dengan bersungut-sungut Huisan meninggalkan tempat itu Membawa buntalan dan pedangnya Pendekar simting para prajurit berteriak mengejek Huisan berhen melangkah Memutar tubuh dan mengamangkan tinju ke arah mereka Huh, orang gila itu tidak perlu dilayani Kata Bonguki Lucuti nona itu Cepat Dua orang prajurit yang tadi tercunda perbuatannya Melucuti kuilan karena munculnya huisan yang dianggap orang gila Kini melanjutkan lagak mereka Berikan buntalanmu Nona kesinikan pedangmu itu Nona mereka berdua menjulurkan tangan Hendak merampas buntalan dan pedang Pergilah bentak kuilan dan sekali tongkatnya bergerak Entah bagaimana kedua orang prajurit itu terlempar jauh ke belakang Dan jatuh berdebuk dengan keras Membuat mereka meringis kesakitan Karena pinggul mereka menimpa tanah dengan kuatnya Tentu saja semua orang terkejut Para prajurit itu merupakan prajurit pilihan Dan rata-rata memiliki ilmu silat yang cukup tangguh Bagaimana mungkin ketika gadis jelita itu menggerakkan ranting di tangannya Kedua orang prajurit itu terlempar begitu saja Melihat betapa gadis cantik itu ternyata liai Kecurigaan bau muki semakin meningkat Kalau gadis ini seorang yang liai Jelas ada hubungannya dengan pusaka kerajaan itu Pikirnya Kepung Tangkap gadis metu-metu ini bentaknya Sambil mencabut pedangnya Para prajurit bergerak dan mengepung Sungguh tidak malu Begini banyaknya laki-laki mengeroyok seorang gadis Terdengar bentakan nyaring Dan munculnya seorang pemuda yang berpakaian Seperti pengemis dan memegang sebatang tongkat butut Melihat pemuda yang wajahnya tampan Sikapnya gagah dan matunya mencorong ini Kim Hang dapat menduga bahwa pemuda jembel Yang pakaiannya tambal-tambalan ini pun Seorang yang mencurigakan dan agaknya Tidak seperti pemuda Sinting tadi Pemuda jembel ini bukan orang sembarangan Dan memiliki ilmu kepandayan yang tak boleh dipandang ringan Seperti gadis cantik itu Dan ia pun menduga bahwa tentu munculnya Pemuda ini ada hubungannya dengan perebutan mestika burung Hang Kemala Maka sekali melompat ia sudah berada di depan pemuda itu Kuilan tentu saja mengenal suara kakaknya Ketika ia menoleh, ia mengenal kakaknya Walaupun kakaknya mengenakan pakaian tambal-tambalan Tentu saja ia menjadi girang bukan main Akan tetapi ia bersikap pura-pura tidak mengenalnya Karena ia maklum bahwa mereka harus merahasiakan keadaan keluarga mereka Bonguki terkejut bukan main ketika dia menerjang maju dengan pedangnya Gadis itu menggerakkan tongkatnya dan ketika pedangnya bertemu dengan tongkat Seperti ada getaran yang aneh dan amat kuat membuat telapak tangannya seperti lumpuh Dan hampir saja pedangnya terlepas Cepat dia menarik pedangnya, meloncat ke belakang dan membiarkan anak buahnya mengeroyok Gadis itu memainkan ranting kayu secara dasyat dan itulah Hang In Sin Pang yang disertai Ginkeng Yang membuat tubuh gadis itu seperti seekor burung walet berterbangan dengan amat gesitnya Sementara itu, ketika yang Chin Hon dihadang oleh gadis cantik itu Dia mengira bahwa gadis itu hanya gadis biasa saja Maka, ketika gadis itu menerjang maju Chin Hon sudah menggerakkan tongkat bututnya untuk menotok dan membuat gadis itu tidak berdaya Tadinya, Chin Hon hanya ingin membayangi rombongan itu Untuk membiarkan mereka menemukan mestika burung Hang Kemala Kemudian akan mencoba untuk merampasnya Akan tetapi melihat betapa rombongan itu bertemu dengan seorang gadis yang ternyata adalah adiknya Yang kuilan, tentu saja dia tidak dapat membiarkan adiknya diganggu mereka Dia sudah mendengar dari Ji Wang Wei bahwa Bo Xiang Kun membawa seorang gadis yang kabarnya memiliki ilmu kepandayan yang tinggi Tentu gadis yang menghadangnya itu yang dimaksudkan Akan tetapi dalam hatinya, Chin Hon tidak yakin bahwa gadis yang cantik itu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi Karena itu, dia menggerakkan tongkatnya sekedar untuk menotok gadis itu tanpa menyakitinya agar gadis itu menjadi lumpuh dan menghentikan perlawanannya Wut, plak-plak-plak Chin Hon terkejut bukan main Bukan saja gadis itu mampu menghindarkan diri dari totokannya Bahkan tiga kali berturut-turut dia harus memutar tongkat menangkis ketika gadis itu Dengan gerakan aneh sekali, menyerang dengan tamparan bertubi-tubi dan setiap tamparan membawa angin pukulan yang amat dasyat Tentu saja kini Chin Hon tidak berani memandang ringan Dia lalu memutar tongkat bututnya dan memainkan tai hong pang Kini berbal, Kim Hong yang terkejut bukan main karena tongkat butut itu berubah menjadi sinar bergulung-gulung Seperti naga bermain di angkasa mengeluarkan angin badai yang amat dasyat Kim Hong menjadi kagum bukan main Tak pernah disangkanya akan berhadapan dengan seorang lawan setangguh itu Juga diakuinya bahwa melihat sepak terjang gadis cantik itu Ternyata gadis itu pun lihai sekali Suhengnya sama sekali bukan tandingan si gadis cantik Bahkan dikeroyok oleh demikian banyaknya lawan Gadis itu masih mampu memeladiri dengan baik Walaupun tentu saja ia terkurung rapat Ia sendiri harus mampu menandingi pemuda berpakaian pengemis itu Kalau tidak ingin pihak rombongan suhengnya kalah Sing Nampak dua gulungan sinar berkelebat ketika ia mencabut sepasang senjatanya Yaitu sepasang pedang kecil bertali Itulah Hui Siang Kiam Sepasang pedang terbang Yang ia mainkan dengan hati-hati untuk mengimbangi permainan tongkat yang aneh dari lawannya Chin Hong terkejut dan kagum bukan main Sepasang pedang kecil itu seperti hidup Menyambar-nyambar dasyat seperti dua ekor burung Raja Wali berterbangan dan menyerangnya Hanya dengan putaran tongkatnya seperti kitiran dia dapat melindungi dirinya Kiranya benar apa yang dia dengar dari Juang Wui Gadis itu memang lihai bukan main Akan tetapi sebagai seorang ahli silat tingkat tinggi Chin Hong segera mendapat kenyataan bahwa seperti juga dia sendiri Lawannya itu tidak mempunyai niat untuk membunuhnya Biarpun sepasang pedang itu menyambarnya yang berdasyat Akan tetapi yang menjadi sasaran utama adalah lengan tangannya yang memegang tongkat Sehingga gadis itu agaknya hanya ingin membuat dia melepaskan tongkatnya Seperti juga dia selalu berusaha untuk menotok gadis itu Bukan untuk melukainya apalagi membunuhnya Entah mengapa mendapatkan kenyataan ini Hatinya merasa girang bukan main Dugaan Chin Hong memang benar Kim Hong sama sekali tidak bermaksud membunuhnya Apalagi gadis yang lihai ini pun dapat mengetahui bahwa Pemuda bertongkat itu tidak berniat melukainya Hanya ingin membuat dia tak berdaya dengan totokan Kim Hong tidak percaya bahwa pemuda tampan gagah ini Seorang tokoh kangho yang ingin memperebutkan mestika burung Hong Kemala untuk keuntungan dan kepentingan pribadi Melihat pakaiannya, tentu dia seorang tokoh kaipang Perkumpulan pengemis Dan sangat boleh jadi pemuda ini seorang yang setia kepada kerajaan Teng Dan ingin merampas pusaka untuk dikembalikan kepada kerajaan Teng Kalau demikian halnya, maka pemuda ini merupakan orang segolongan dengannya Karena ia pun menerima tugas dari suhaunya untuk membantu kerajaan Teng Chin Hong Maklum bahwa kalau dia hanya dapat mengimbangi saja lawannya Sedangkan adiknya yang dikeroyok banyak orang itu nampak kewalahan juga Dan dia tidak dapat membantunya Maka tiba-tiba dia meloncat jauh meninggalkan lawannya Dan terjun ke dalam kepungan para pengeroyok Kepungan itu membuyar dan gowuki yang menyambut pemuda pengemis itu terhuyung Ketika ujung tongkat menotop pahanya Lan Moi, mari kita pergi kata Chin Hong Adiknya maklum bahwa melawan terus tidak ada gunanya Ia pun sudah ingin sekali bertemu dan bercakap-cakap dengan kakaknya Maka ia pun memutar ranting di tangannya sedemikian rupa Sehingga empat orang pengeroyok terpaksa mundur Di lain saat, kakak beradik itu sudah berlompatan jauh dan melarikan diri Kejar mereka bentak bonguki Tahan Kim Hong berseru dan para para jurid yang memang sudah gentar menghadapi dua orang yang liat tadi Meragu Su Heng, untuk apa mengejar mereka? Kita datang ke sini bukan untuk menangkap orang Pula, mereka itu liai sekali Lebih baik kita melanjutkan perjalanan Bonguki menyadari kebenaran ucapan semuanya Kalau tadi tidak ada semuanya yang menahan pemuda berpakaian pengemis Agaknya dia dan anak buahnya akan menderita rugi besar Tugas yang paling penting adalah mengambil benda pusaka itu Dia lalu memberi aba-aba kepada pasukannya dan mereka melanjutkan pendakian Setelah mereka teiba di depan tebing yang terdapat banyak guhanya Bonguki lalu memerintahkan anak buahnya untuk membentuk penjagaan rapat di depan guha ketujuh Setelah melihat tidak ada tanda-tanda adanya orang lain di sekitar tempat itu Dia dan Kim Hang memasuki guha Bonguki yang tergesa-gesa dan ingin sekali menemukan benda pusaka itu Langsung saja masuk ke dalam guha Akan tetapi Kim Hang lebih waspada dan meneliti tempat itu Karena itu, ia dapat melihat adanya beberapa buah bekas tapa kaki di lantai guha Masih baru tapa kaki itu dan ia pun tahu bahwa baru saja Paling lama kemarin atau kemarin dulu, ada orang lain memasuki guha ini Ini dia terdengar suhengnya berseru girang Suhengnya mengambil sebuah kotak hitam dari balik tumpukan batu-batu di sudut guha Dan membawanya ke dekat semuanya yang masih berada di mulut guha Hati-hati, suheng Periksa dulu kalau-kalau benda itu mengandung alat rahasia atau racun Kim Hang mengingatkan Mendengar ini, Bonguki terkejut dan meletakkan peti hitam itu ke atas lantai Kim Hang segera mendekatinya dan memeriksa Tak salah lagi tanda tapa kaki yang dilihatnya tadi Ada orang yang mendahului mereka memasuki guha ini Dan ketika ia memeriksa peti atau kotak hitam itu, terdapat bukti lain Kalau kotak itu sudah lama disembunyikan orang di dalam guha itu Tentu kotak itu basah karena kelembaban guha dan tentu ada kotoran debu Akan tetapi, kotak itu masih bersih sekali Dan ini pun merupakan tanda bahwa kotak itu belum lama diletakkan orang di tempat itu Akan tetapi, penemuannya ini tidak ia beritahukan kepada suhengnya Ia juga mempunyai kepentingan dalam urusan ini Ia harus dapat menemukan benda pusaka itu untuk dikembalikan kepada kerajaan Teng Dan melihat kenyataan betapa kotak ini baru saja diletakkan orang di tempat itu Padahal menurut suhengnya, peta itu telah dibuat lama sebelum menteri yang kok tiong meninggal Maka ia hampir yakin bahwa semua ini merupakan tipuan belaka Benda pusaka itu disangsikan keeseliannya Mungkin yang asli tadinya berada di situ Akan tetapi jelas bahwa sebelum peta itu terjatuh ke tangan bong Kok su, telah ada orang lain yang mengetahui tempat bersembunyian benda itu Dan mendahulunya ia bahkan meragukan apakah kotak hitam itu ada isinya Dengan hati-hati, menggunakan uyung pedangnya Kim Hang mencokel kotak itu sehingga terbuka Dan ternyata di dalamnya memang terdapat sebuah benda mengkilat Mestika burung Hang Kemala kata Bong Ki Girang Dan dia pun mengeluarkan benda itu dari dalam kotak dan menelitinya Sebuah benda yang amat indah Terbuat dari batu kemala dan diukir seperti seekor burung Hang Su Hang, kita telah berhasil, katanya hambar Agaknya tidak mungkin kalau benda ini asli, pikirnya Dan ia pun mencurigai gadis cantik dan pemuda tampan seperti pengemis yang amat liat tadi Bahkan terbayang pula pemuda sinting dengan sikapnya yang aneh Mengaku keturunan pendekar, membawa pedang yang baik Akan tetapi sama sekali tidak menguasai lemusilat Agaknya tidak mungkin Siapakah di antara mereka yang telah mendahului suhengnya masuk ke dalam guha ini? Hanya dia yang telah mendahului mereka itu saja yang akan dapat menceritakan apakah benda pusaka itu benar palsu Dan di mana adanya mestika yang aslinya Sumoy, kita harus cepat membawa pusaka ini kepada ayah Kita harus waspada, siapa tahu akan ada yang mengganggu kita Kata Bung Ki dan dia pun membawa kotak hitam itu yang diiasmiunikan di balik jubahnya Mari, suheng Jangan khawatir, ku kira tidak ada yang akan mengganggu kita dalam perjalanan purang Rombongan itu segera meninggalkan pegunungan dan dengan hati gembira sekali Bung Ki membawa benda pusaka itu dengan hati-hati Dan memang benar dugaan Kim Hong Tidak ada yang mengganggu mereka dalam perjalanan pulang tuh Rombongan itu sama sekali tidak tahu bahwa ada orang yang berdiri di puncak dan menertawakan mereka yang tergesa-gesa menuruni perbukitan nolarang itu adalah Soh Wisan Pamannya memang seorang yang cerdik luar bisa, juga lucu Mau rasanya dia tertawa terpingkal-pingkal membayangkan betapa Bung Kok Su tertipu, bersenang-senang dengan mestika yang palsu Dia lalu memanjat pohon terbesar dari mana tadi dia meneliti sekeliling Dan mengambil kembali buntalan kuning terisi mestika burung Hong Kemalai yang asli Yang tadi dia simpan di pucuk pohon besar itu sebelum dia sengaja mengacaukan rombongan prajurit ketika mereka hendak menangkap kuilan Setelah menyimpan benda pusaka itu ke dalam buntalan pakaiannya Hwisan lalu menuruni bukit dan kembali ke tiangan Sekali ini dia tidak tergesa-gesa, karena dia tidak perlu lagi membayangi rombongan Bung Chiang Kun Dia naik perahu dan perahan lahan membiarkan perahunya hanyut diang cek yang Han Ko Kui Lan memegang kedua tangan kakaknya dengan wajah gembera sekali Lan Moi, Chin Hon merangkul adiknya, hatinya bangga Aku telah bertemu Kui Di Di Tiang An dan ia telah menceritakan tentang pengalaman kalian Sungguh aku ikut merasa gembira dan bangga bahwa kalian telah menjadi murid pendekta sakti Hang Hwi Ho Siang Dan tadi aku sudah melihat kelihayanmu ketika dikeroyok banyak prajurit, Lan Mo, Eng Ka sendiri Kemana saja selama ini, Han Ko tanya Kui Lan dan ia memandang pakaian kakaknya dengan hati terharu Kakaknya, dahulu putera menteri utama yang dihormati semua orang, sekarang berpakaian seperti seorang pengemis Melihat pandang mata adiknya yang memperhatikan pakaiannya, Chin Hon tertawa geli Air, jangan engkau mengira bahwa kakakmu ini sekarang telah menjadi seorang pengemis, Lan Moi Ketahuilah, selama ing aku menjadi murid Sintung Kai Ong yang pernah melatihmu ilmu pedang itu Karena kebiasaan meranta dengan Suhau, aku sudah terbiasa memakai pakaian seperti ini Apalagi aku memasuki kota raja, harus menyamar dan dengan pakaian seperti ini tidak akan ada yang mengenalku Dia lalu menceritakan betapa dia telah bertemu dengan Kuidi dan kini adiknya itu dia titipkan di rumah Ji Wang Wei Seorang hartawan yang memimpin para pendukung kerajaan Teng dari Ji Wang Wei Aku mendapat keterangan bahwa Bong Kong Chu tadi memimpin pasukan untuk mengambil mestika burung hang kemala yang disembunyikan di dadam guha di tebing gunung ini Ah, kalau begitu sekarang mereka tentu sedang mengambilnya, dan kita harus mencegah hal itu, Koko Kita harus merampas pusaka itu untuk dikembalikan kepada kerajaan Teng Dan tenanglah, Lan Moi, gadis itu lihai sekali Kalau kita menyerang mereka, sukar bagi kita untuk dapat memperoleh kemenangan Yang penting, kita ketahui di tangan siapa mestika burung hang kemala itu berada Agaknya seperti yang diduga Ji Wang Wei, Bong Kong Su mungkin sekali hendak memiliki sendiri pusaka itu, entah apa maksudnya Dia tidak melaporkan penemuan pusaka itu kepada An Lu San, sekarang engkau hendak kemana, Koko tentu saja kembali ke Kota Raja Adik Bi juga di sana bukankah engkau juga akan bersamaku ke tiang An Kuilan menggeleng kepalanya Aku sudah membagi tugas dengan Bi Moi ia membantu perjuangan menentang pemberontak di Kota Raja Sedangkan aku akan menyusul ayah yang mengawal Sri Baginda ke barat Ah, ya, bagaimana dengan keadaan rumah kita di Kota Raja, Hanko? Dan apakah ibu juga, eh, kenapa? Koko Kuilan bertanya cepat melihat perubahan pada wajah kakaknya Sukar bagi Chin Hon untuk menerangkan Ketika adiknya yang bungsu, Kui Bi, mendengar tentang kematian ayahnya setelah mengetahui kematian ibunya, adiknya itu pingsan Bagaimana nanti jadinya dengan Kuilan kalau sekaligus mendengar bahwa ayahnya dan ibunya telah tewas? Lan Moi, aku percaya bahwa engkau adalah adikku yang tenang dan tabah Dapat memaklumi akan kekuasaan Tuhan yang maha pencipta Juga maha menentukan segalanya segala peristiwa yang menimpa diri kita Bahkan nyawa kita sekalipun Berada dalam kekuasaannya untuk menentukan Bukankah engkau masih tetap adikku yang tenang itu Bahkan sekarang, setelah menjadi seorang pendekar wanita yang liai Tentu akan lebih mampu menguasai hati dan perasaan sendiri Bukan Kuilan menangkap lengan kakaknya Hanko, tidak perlu berputar-putar Aku bukan anak kecil lagi Katakan, apa yang telah terjadi dengan ibu-ibu kita telah teiada Lan Moi, ibu Kuilan menahan jeritnya dan memejamkan kedua matanya untuk mencegah tangisnya Akan tetapi kedua matu yang dipejamkan itu tidak mampu menahan air matanya yang bercucuran Chinhon merangkul adiknya dan Kuilan menangis di dada kakaknya Setelah merada tangisnya, ia melepaskan diri dengan lembut Koko, ceritakan, apa yang telah terjadi dengan ibu kita Dengan hati-hati dan tenang Chinhon menceritakan betapa pemberontak menyerbu kota raja dan ada anggauta pemberontak yang menyerbu rumah mereka Ibu mereka tidak ikut ayah mereka karena ingin menanti di rumah sampai mereka bertiga kembali Karena terancam bahaya diperhina para pemberontak, ibu mereka mengambil jalan terhormat, membunuh diri Ah, kasehan ibu bisik Kuilan Kita patut bangga, Lan Moi Ibu kita telah tewas sebagai wanita terhormat dan dengan tidak menyerah kepada pemberontak Berarti ia tewas sebagai seorang pahlawan Rumah kita dikuasai pemberontak dan sekarang menjadi tempat tinggal Bong Kok Su Yaitu ayah dari Bong Siang Kun yang memimpin pasukan tadi Kuilan sudah dapat menenangkan diri Engkau benar Han Ko Ibu kita tewas tidak sia-sia Dan kita harus membantu bangkitnya kembali kerajaan Teng dengan kera demikian Kita berarti sudah dapat membalaskan dendam penasaran hati mendiang ibu kita Yang ku sayangkan, ketika ayah mengawal seri bagi Yada Kaisar Kenapa ayah tidak memaksa ibu agar ikut saja? Aku ingin menyusul ayah, Koko Aku ingin menyusul ayah, Koko